Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini seperti judulnya, aku akan unboxing Shopee Haul. Jadi produk-produk yang aku beli di Shopee ini, biasanya kan aku jarang banget ya update Shopee Haul aku, udah jarang banget. Cuma kali ini aku beli aksesoris karena menurut aku lucu dan kemarin itu aku sempet lihat orang pakai. Jadi aku penasaran aja gitu, pengen cobain dan aku lihat cantik. Ini aku beli tuh ini langsung dari Cina, ini sebenernya udah sampai beberapa waktu yang lalu. Cuma aku mau bikin video jadinya aku baru buka sekarang. Dan yuk kita langsung buka aja. Untuk pengirimannya, ini kemarin sampainya tuh sekitar 2 minggu ya. Sebenernya nggak nyampe juga kayaknya deh. Ini aku beli, harganya tuh cukup murah. Jadi dia kisaran sekitar 20 ribuan, ada juga yang cuma 7 ribu. Aku beli ya kayak kuncir-kunciiran gitu. Aku akan buka, wuuu cantik sekali. Aku akan buka satu per satu. Nanti untuk harganya akan aku taruh disini mungkin ya. Atau di description box untuk semua link yang aku beli. Jadi di dalamnya tuh kayak gini. Dia dikasih bubble wrap lagi. Seperti ini. Cantik banget, ya ampun. Aku juga beli untuk Elora juga beberapa. Nah yang pertama itu adalah jepit. Jadi ini jepitnya kayak gini. Aku pilih yang warna ungu. Karena rambut aku panjang kan aku jadi tuh suka. Misalnya kayak gini nih. Nah, jadi tuh hasilnya. Kelihatan nggak ya? Jadi hasilnya kayak gini nih. Jadi kayaknya lebih cakep aja gitu. Tuh kan seperti ini. Atau kalau aku lagi mau naikin. Aku bisa pakai itu. Terus misalnya ya. Aku gulung-gulung jadi kayak hair bun gitu. Hair bun, hair bun, apa ya? Aku cobain ya. Wuh, dan ternyata itu pas. Jadi kayak gini. Nah, cakep banget. Aku suka banget sama desain ininya. Di produk selanjutnya. Ini aku beli. Ini karet rambut. Cuma Rp7.300. Ini sebenernya aku penasaran aja sih pengen beli. Karena ininya kan lumayan oke ya. Tapi sebenernya di dalamnya tuh cuma karet doang. Eh, copot. Jadi bisa aku pakai buat ikat begini. Daripada karet biasa kan kalau ada pakai begini kan lebih kelihatan bagus ya. Tuh, seperti ini. Masih kelihatan cantik gitu. Cantik banget kan? Atau bisa pakai untuk hair bun gitu di atas kayak gini. Ini Rp7.000. Kemudian aku juga beli ini. Ini aku beli sebenernya untuk Elora. Tapi ini gede. Kayaknya bisa aku pakai juga. Nih. Ini isinya tuh ada Rp10. Dan harganya itu Rp18.800. Cantik banget warnanya. Bagus-bagus ya. Tuh. Terus aku juga beli beberapa bando. Nah ini aku bando-nya. Yah. Ini bando-nya kok kelihatannya kayak penyek gitu ya. Jadi ini aku dibando. Ini harga bando-nya. Rp27.840. Yah sayang banget ini kelihatannya kayak penyek gitu ya. Tapi kayaknya masih gampang. Kita cobain ya. Wuh, ternyata ini walaupun kelihatannya kayak penyek gitu. Ternyata bagus juga. Tuh, lihat. Wah cantik banget. Wuh, terus dia ya. Kalau dipakai itu dia gak sakit. Enak banget. Terus kan bikin rambut itu jadi kelihatan kayak rapi kan. Karena aku sering banget rambutnya diginiin. Jadi kan otomatis sini kan suka berantakan gitu kan. Jadi kalau pakai kayak gini kan jadi kelihatan tambah manis, tambah cantik. Aduh aku suka banget. Ini Rp20.000. Beneran ini nyaman banget. Wow. Oke, kita lanjut lagi. Aku juga beli bando. Ternyata semua bando-nya tuh tipenya tuh seperti itu. Jadi dia gak terlalu ngekang bagian sininya. Jadi tuh makanya bikin, apa ya? Bikin bando-nya itu kayak gak sakit gitu. Kok kalian bisa lihat waktu aku gak pakai bando sama pakai bando tadi. Kelihatan manis banget ya. Ini aku pilih yang warna biru. Terus ini aku juga pilih yang dia ada kayak mutiara-mutiaranya gitu. Ini harganya juga sekitar Rp20.000-an ya. Terus di bagian tengahnya sama kayak tadi ya. Tuh. Jadi tuh dia kayak gini. Elastis ya. Cobain ya. Oh, kalau ini dia agak lebih sakit. Cuma kok bagus banget warnanya. Yang ini nih, ow. Dia tuh agak lebih sakit karena ada ininya. Oh, ininya mungkin harus aku singkirkan dulu. Jadi ininya jangan sampai gini. Karena ini kan mutiaranya tuh jadi kena kepala. Jadi ini aku singkirin dulu. Uuuuh, dan ternyata enak pakainya. Yang pun cantik banget. Bagus banget. Aku suka banget. Wow. Oh, cantik banget. Hmm, jadi kelihatan manis ya. Kalau ada aksesoris kayak gini ya. Ini kayaknya akan aku coba ke Elora deh. Kira-kira dia mau gak. Ini beneran gak sakit sama sekali loh. Enak banget dipakai. Ini aku beli bando yang warna kuning. Nah, kalau yang ini, dia tuh dalamnya tuh besi. Tuh kayak gini. Eh, bukan besi ya. Kalau aluminium gitu loh. Tuh seperti ini. Terus dia ada mutiara-mutiaranya gitu. Cantik banget. Cobain deh. Biasanya sih kalau yang besi-besi aku tuh suka gak nyaman pakenya. Tapi ini lingkarannya lumayan gede. Ya bener, ini lebih agak kurang nyaman. Karena disininya nih kayak terlalu nge-press gitu. Cuma untuk ini sih bagus ya. Tapi aku sendiri lebih suka yang model kayak gini. Selain dia nyaman ya. Dia tuh kayak apa ya. Ngenutupin bagian-bagian depan aku yang gak karuan. Berantakan gitu loh. Jadi lebih bagus menurut aku loh. Nah, ini aku beli yang warna putih. Sebenernya cuma untuk foto-foto doang. Kalau seandainya lagi bikin makeup atau review gitu. Wuhh, cantik juga. Cuma kalau backgroundnya putih gak terlalu keliatan ya. Jadi kayak bridesmith atau penganten ya. Lucu loh. Bagus loh. Lumayan bagus. Dia garapannya juga lumayan rapi. Ini aku beli Rp27.840. Lumayan ya. Selanjutnya. Bando lagi. Nah, ini bando-nya hampir mirip dengan yang tadi. Cuma kayaknya ini lebih bulet lonjong gitu. Nah, kalau ini dia mirip lekukannya ini sama kayak bandana pada umumnya ya. Wuhh. Warnanya sih aku suka manis gitu jadinya. Cuma aku kurang suka ininya lengkungannya. Sebenernya sih oke sih. Lebih oke dibandingkan yang kuning tadi. Kalau kuning tadi itu kan dia mungkin lebih kayak kencang gitu ya. Tapi warnanya aku suka. Masih oke aja sih. Sekalian ya untuk mempermanis video jadi aku. Sekalian pakai aja. Bisa aku lucu. Suka banget sama warnanya. Kayaknya aku akan beli lagi nih yang model gini. Yang warnanya tuh beda. Nah, produk selanjutnya ini aku beli. Ini, nah ini yang untuk Elora. Untuk anak aku. Jadi itu dia bunga-bunga kecil gini. 22 ribu. Isinya tuh katanya 20 piece. Warnanya tuh banyak banget. Jadi kayak rainbow gitu. Ini susah. Wah lucu banget. Jadi kan aku suka jepit Elora banyak-banyak gitu kan. Jadi kalau pakai kayak gini. Tuh. Jadinya lucu gitu. Desainnya seperti ini. Cantik imut banget buat anak cil. Terus selanjutnya aku juga beli karet rambut. Jadi karet rambutnya tuh aku beli yang model gini. Ini aku pilih yang warna biru. Harganya 9.700. Isinya tuh ada 50 piece. Jadi aku beli 3 sekalian. 9.000 lumayan ya. Jadi dia dalamnya kayak karet biasa gitu. Cuma dia beda ya. Tuh. Kalian bisa lihat seperti ini. Jadi kalau seandainya kita mau muncir kan. Lebih kelihatan bagus ya. Dan ya itu dia tadi. Produk-produk yang aku belanjakan. Oh iya untuk leggingnya. Jadi ini leggingnya yang aku belanjakan kemarin. Jadi ini dia legging. Leggingnya tuh kayak 7 per 8 gitu. Jadi cuma sampai di bawah lutut. Aku beli ini karena emang aku lagi perlu banget kan legging kan. Terus aku lihat reviewnya bagus. Katanya bahannya tebal dan enak dipakai. Jadi aku beli 3 warna. Ini yang hitam. Terus aku beli yang maroon juga. Sama satu lagi dia ini kayak abu-abu ya. Ini aku lagi pakai. Nanti akan aku kasih lihat hasilnya. Jadi kenapa aku suka? Dalemnya itu dia kayak gini. Ini agak kurang kelihatan ya. Aku kasih lihat yang warna merah. Jadi dalamnya itu dia kayak gini. Dalemnya ini lembut banget. Tuh. Terus teksturnya dia ini juga lembut banget. Nget-nget-nget. Aku suka banget. Terus yang kalau udah dipakai itu nyaman banget. Nggak bikin bagian apa ya. Kaki kita tuh kayak panas gitu. Nggak sama sekali. Aku suka banget. Karena aku sering pakai legging. Jadi aku ngerasain yang ini bahannya tuh enak banget. Super-super enak banget. Nah itu dia tadi produk-produk yang aku belanjain di Shopee. Dan aku rekomen banget produk-produk seperti aksesoris sama leggingnya tadi ya. Overall yang paling aku rekomendasiin tuh yang ini. Nanti kalian akan lihat warnanya juga akan aku kasih tau. Sama linknya. Karena ini menurut aku rekomenin banget. Dia nggak sakit sama sekali. Wuh. The best banget ya. Terus sama yang mana tadi ya. Sama yang ini. Ini juga aku suka. Nanti akan aku taruh linknya juga di bawah. Kalau yang lain sih menurut aku. Tergantung selera masing-masing ya. Cuma kalau kalian suka bando. Dan suka yang nggak terlalu sakit di bagian sini. Sama nggak terlalu ngelukang. Ini kayak nggak pakai apa-apa gitu. Enak banget. Terus sama legging. Kalau kalian suka legging. Ini harganya murah banget. Cuma Rp60.000-an doang. Ini recommended banget ya. Dia juga ada yang panjangnya ya. Tapi aku karena aku nggak terlalu suka yang panjang-panjang. Jadi aku pilihnya tuh yang 7 per 8. Dan aku suka banget. Recommended banget. Oke guys. Aku rasa segitu dulu video aku hari ini. Racun aku hari ini. Semua kalian suka. Dan buat kalian yang kena racun aku. Kalian bisa komen di komen box di bawah. Share pengalaman kalian. Belanja. Dan apakah kalian suka dengan bando-bando. Dengan aksesoris. Dengan legging yang pernah kalian beli. Dari rekomendasi aku. Oke guys. Segitu dulu video aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.